Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Dita Mariani Yusuf dari Ad Plus 18 Ad. Ingin mempresentasikan cara menjalankan perintah debug atau assembly one. Yang pertama, kita harus mendownload aplikasinya dulu. Untuk komputer yang 64 bit, silakan download debug 64, kemudian install seperti biasa. Dan untuk komputer yang 32 bit, silakan buat comment from, kemudian ketik debug. Untuk menjalankan assembler yang pertama, kita harus ketik A100 di kursor, kemudian ketik perintah setelah alamat memori. Misalnya 0859.20100, kemudian isi perintah, kemudian setelah itu klik enter. Yang keempat, ulangi langkah kedua dan ketiga sampai seluruh perintah program, selesai hingga mencukur short pendepedik. Untuk menampilkan hasil output program, silakan ketik perintah G atau GO, kemudian enter. Untuk menyimpan hasil program assembler, yang pertama ketik RIP, kemudian enter 100 setelah IP 100. Enter lagi, kemudian RCX, enter lagi, dan isi sesuai panjang program, enter lagi. Yang ketiga, kemudian ketik perintah N. Nama filenya, kita akan isi dengan dita.com. Ketik perintah W untuk writing, program akan, program Anda telah disimpan dengan nama dita.com. Oke, kita akan mencoba menjalankan program dengan aplikasi di bagian 64-bit. Untuk memulai, jadi disini sudah ada perintah sederhana mikroprosesor yang akan dijalankan di aplikasi ini. Aku pilih program menampilkan assembler dengan spasi. Untuk memulainya, kita ketik dulu A100. A100 ini berarti bahwa kita memulai sebuah program assembler dengan baik pertama yang diletakkan pada posisi 100 heksa. Kemudian, enter. Nah, ini sudah keluar alamatnya, kita tinggal masukin perintah sederhananya. Move C, CX, 1A, 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 enter, move AH, 2, enter, move DH, 41, push CX. Move D, L, D, L, D, H, enter, loop, 21. Move D, L, 20. Kemudian, enter, enter, loop, 21. Kemudian, enter, loop, 21. Kemudian, C, D, H, kemudian, pop, CX. Kemudian, loop, 107, enter, loop, 20. Oke, setelah ini, enter terus. Terus, dan untuk menampilkan programnya, kalian harus ketik G sebagai Go untuk Runny. Nah, ini sudah keluar outputnya. Terus, bagaimana sih cara menyimpannya? Cara menyimpannya, kita ketik R, I, P. Nah, karena kita mulainya dari 100, berarti kita tulisnya 100. Kalau mulainya 200, berarti kalian tulisnya 200. Kemudian, enter, tulis R, C, X. Panjang byte-nya berapa sih? 100 dikurangi 17, berarti panjang byte-nya 17. Enter, terus kita harus namain filenya. Dengan cara tulis N. Kemudian, tulis namanya. Aku akan tulis nama aku sendiri untuk nama filenya. Dita.com. Harus pakai .com nggak, harus pakai .com ya, soalnya kalau nggak pakai .com, dia nggak bisa nyimpen. Kemudian, enter. Kemudian, kita tulis W. Kemudian, kita tulis W untuk writing. Nah, bener kan, dia writing 17 byte. Kalau udah selesai, kita, kalau misalnya kalian mau keluar, kalian tinggal tulis Q. Yang udah quit. Oke, untuk kita coba ya, cari ininya, filenya disini. Nah, ada kan? Berarti dia tersimpan. Terima kasih telah menonton video ini. Selamat menonton video ini. Selamat menonton video ini. Terima kasih.